Intro Response STY usai drawing putaran ketiga Tiga keeper Eropa bisa diandalkan STY di putaran ketiga Bahas grup C neraka, X-Triker Jepang tak singgung tim Nas Jadi, simak terus berita tim Nas Pes selengkapnya Response STY usai drawing putaran ketiga Tim Nas Indonesia tergabung ke dalam grup C pada putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Squad Garuda, satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China Hal ini pun membuat pelatih tim Nas Indonesia Sintayong Memberikan respon setelah mengetahui siapa lawan-lawan yang dihadapi tim Merah Putih pada putaran ketiga nanti Manager tim Nas Indonesia, Sumarji, mengakui bahwa ia berkomunikasi dengan Sintayong melalui aplikasi WhatsApp Jurur taktik asal gerasatan itu pun mengaku gembira dengan hasil tersebut Lebih lanjut, kata Sumarji, Sintayong akan membangun squad tim Nas Indonesia lebih baik lagi Terlebih, squad Garuda mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 Seperti diketahui, peringkat pertama dan kedua pada kelas main akhir masing-masing grup Berhak lolos ke ajang bergensi level dunia tersebut Untuk peringkat ketiga dan keempat kelas main akhir masing-masing grup Akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Jalur yang dihadapi tim Nas Indonesia bakal sangat berat Tim Nas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan dengan format 5 kandang dan 5 tandang Lawan-lawan yang dihadapinya pun juga cukup sulit Meski begitu, tim Nas Indonesia tidak boleh menyerah Tiga keeper Eropa bisa diandalkan STY di putaran ketiga Di tengah nasib Martin Faiz yang belum tentu bisa perkuat tim Nas Indonesia atau tidak PSSI mungkin bisa melirik tiga keeper keturunan di Eropa ini sebagai alternatif squad Garuda Pertama, Daniel Klein Nama pertama adalah Daniel Klein Keeper berusia 23 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Bali Mempunyai postur 191 cm Terus untuk Daniel Klein di predisi bisa jadi penjaga gawang tangguh buat pertahanan squad Garuda Di musim ini pun Daniel Klein sedang menjalani masa peminjaman bersama tim kasta ketiga Liga Jerman yakni SC Sandalsen Terjata dirinya sudah tampil sepanjang 8 pertandingan dengan terehan 4 asis di semua ajang Dirinya pun berhasil membawa SC Sandalsen menjuarai bedankan musim ini atau turnamen antar tim semi-pro di wilayah bedan Wittemberg, Jerman Kedua, Sirus Margono Berikutnya adalah Sirus Margono Pemain kelahiran Amerika Serikat ini jadi salah satu nama yang paling memungkinkan dan cepat untuk memperkuat timnas Indonesia Pasalnya, Sirus Margono sudah resmi menjadi WNI sejak 21 Maret lalu Dan sejauh ini belum pernah catatkan caps buat negara lain Berkaca dari kondisi tersebut, Sirus Margono pun bisa langsung memperkuat timnas Indonesia Tanpa harus melalui sidang CES seperti Martin Paez Soal statistik, sepanjang musim lalu dirinya berhasil mendapatkan kesempatan tampil buat Panathena Skosby di kasta kedua Liga Yunani Terjata pemain Borussia 22 tahun tersebut bermain dalam 8 pertandingan di semua ajang dan mengoleksi satu clean sheets Ketiga, Emil Audero Terakhir adalah Emil Audero Pemain kelahiran Matram ini layak jadi keeper utama timnas Indonesia jika proses sidang CES Martin Paez gagal membuahkan hasil positif Cicara statistik dan pengalaman tanding, Emil Audero sedikit lebih baik dari Martin Paez Lantaran dirinya masih tampil di kompetisi Eropa saat ini Di musim lalu tercatat, Emil Audero jadi keeper pelapis Inter Milan di Sari A Dan memutorekan 6 pertandingan dan mencetak 2 asis Sebelum memperkuat Inter Milan, nama Emil Audero sudah malang melintang di Liga Italia Dengan memperkuat sejumlah tim seperti Sampdoria, Venezia hingga Juventus Bahas grup C neraka, X striker Jepang tak singgung timnas X penyerang timnas Jepang, Shinji Okazaki mengomentari grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilebeli grup neraka Shinji Okazaki turut berperan dalam terciptanya grup maut di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga ini Pasalnya mana striker Leicester City itu terlibat dalam proses drawing yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni kemarin Diketahui timnas Indonesia sendiri tergabung di dalam grup C Tamain-main squad Garuda, satu grup bersama tiga raksasa Asia langganan Piala Dunia Yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi Selain itu juga ada China yang sebelumnya juga pernah main di Piala Dunia 2002 Pun juga ada Baharin di grup C negara Timur Tengah yang dua kali hampir menembus putaran final Piala Dunia pada 2006 dan 2010 Kalau saja tak terhenti pada laga playoff antar konfederasi Jelas jika grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga ini adalah grup neraka Okazaki yang negaranya Jepang juga ada di grup C turut memberi respons Ini adalah grup yang menarik Jepang akan melawan dua lawan tangguh, Australia, dan Arab Saudi Tutur Okazaki kepada Presiden Tarkolet Wong, Osai Drawing Okazaki sendiri sama sekali tak menyinggung tiga negara lainnya yang akan menjadi lawan Jepang di grup C ini Bahrain, China, dan tim nasi Indonesia tak mendapat perhatian dari eks penyerang Stuttgart dan Malaga itu Di atas kertas, Jepang memang jauh lebih unggul dari tiga tim tersebut Baik secara kualitas skot maupun dalam aspek pengalaman tampil di level tertinggi sepak bola internasional Terima kasih telah menonton!